selamat menikmati selamat menikmati kalau daunnya banyak berarti kan potosintesanya jadi itu ini jadi sumur nanti jadi akarnya jadi sama sumur ini nih, tali ini ini nih harus udah mudah dilepas itu banyak yang sudah kejepit ini kan agak kejepit tapi kemarin itu kita udah potong ini kemarin jadi tolong nanti kalau belum terpotong kalau belum terpotong di bawah yang sudah nempel ini talinya dilepas kalau udah nempel gini semua dibuang gak apa-apa tapi kalau belum nempel yang atas jangan jadi di bawah yang sudah nempel nah ini tanahnya nanti dari sini aja kalau ini bersihannya pakai cabut yang di sebelah sini jangan pakai cangkul jangan gak cangkul nanti kera akar pakai cabut pak jadi baru pulang ke buluk buluk ada janjiannya mbak kak tapi nanti jangan dengan ini nya ya jangan dengan rumputnya nanti rumputnya jadi di sini buluk itu kelapa yang masih kecil di sini hai 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 diameter berapa ini 20-25 sejangkala terlebih ya Hai kemarin itu jengkal juga kan yang bersihnya tapi musim hujan nanti ya jari-jari hujan jari dia nanti tumbuh dari sini akarnya ini sebelum lebaran kan juga digilikan Bu ya turun lagi Pak ya memang musis secara berkala Pak kita ikin lagi dia turun nanti naikin lagi gitu kalau kemarin jangan ditarikin dari sekelilingnya ya iya iya itu juga nanti begitu maksudnya Pak jadi nggak ada lubang nggak kalau ini kalau hujan nanti airnya geneng nanti kan terkenal hujan nih musim hujan pan ini apa-apa agak jadi rata ya nanti pembukannya di sini aja Pak selalingkaran sini kan ini di sini dan ini nya ya ladanya di bawah timur jadi sebelah sini bubuknya ya tapi bumbuk itu setelah memangkas ini mungkin yang dibuang yang ini yang ini biar dua gini itu tapi 20 cm Pak kurang lebih sejengkal biar jadi payung nanti tumbuhnya ini pangkas setelah ini keluar beras-turah begini Pak ya nanti itu dipangkas 20 cm juga nah itu itu sisa pangkasannya Pak ditaruh dimana kalau mau mau daurnya dipisahin dulu cererotin di cererotin masih nggak ditaruh di itu buat muka nanti cari yang dua mana yang dua ini nah nanti kalau udah tumbuh ya gini kemudian kemudian udah bisa ya Pak bisa yang penting ada tanahnya itu aja tanahnya apa yang sudah betul ya nah setelah ini baru pengupukan setelah pangkas ini gulur, pangkas, lupuk gulur, pangkas, lupuk ada ini ini di sini tinggi aja nah sini nanti di kurang lebih 5 cm atau 10 cm oke ditabur aja sih deh tutup lagi begitu oh kalau nggak salah nanti pupuk kandang ya ada nah kalau pupuk kandang itu caranya bukan setengah semua kalau pupuk kandang pupuk kandang semua gitu keliling oh sekelilingnya berarti ya tapi kalau pupuk kandang jangan dikeliling itu bagusnya di ya tabur tabur Pak kita kurus tutup tanah tutup tanah kan pemberiannya pupuk kandang dan pupuk itu mau bareng jadi mana dulu pupuk kandang dulu misalnya tabur dulu tutup baru pakai itu bikin soalnya kalau itu dulu nanti itunya kebawah jadi tabur dulu pupuk kandang nah tidak bikin itu tutup tutup tabur itu tutup lagi kalau pupuk kandang pupuk kandang pupuk kandang pupuk kandang kalau unsur harinya kan dikit supaya dia untuk meningkatkan penyerapan air mikroba kan makanya mikrobanya supaya menyebar semua bukan hanya setengah tapi kalau pupuk itu supaya PCN jadi di sekitar perakarannya tapi kalau nanti udah besar umur berapa ya 3 tahunan ya udah produksi baru sekeliling karena pemangkasannya sekarang aja lah terangkan lagi kalau pemangkasan kan 30 cm dari sini dari tadi yang ini kan dari sinilah dari penurunan tanah nanti 30 cm 30 cm berarti kurang lebih 2 kiri ya disini bisa kan di sini ya 30 cm bisa di sini jangan di sini di sini potongnya ya nah 30 cm di sini tambahin aja supaya ini ke bawah itu tujuannya supaya nanti ini keluar nanti keluar pasti kan kan keluar tunas nih bisa dari bawah bisa dari sini bisa dari atas kalau agak tinggi itu biasanya keluar 4 atau 5 kadang-kadang ada yang 2 juga nanti pilih ada 3 cari aja yang kalau ada yang di bawah yang di bawah jangan dipakai oh yang di bawah dibuang ya nanti kan di sini jadi nanti jadi 3 pak kalau ada yang 2 ya biar aja 2 kalau lebih dari 3 sisa kan tapi cari yang terbaik misalkan ada yang kecil nanti ada yang besar cari yang terbaik nanti 3 itu kan kayak gini lagi tapi jadi 3 kesininya nah nanti 6 bulan 6 bulan pangkas lagi disini itu yang 3 dari 3 itu mudah-mudahan nanti keluar lagi 3 lagi masing-masing jadi ini kan 9 dipakas lagi 9 kali kali 3 lagi jadi 27 jadi kenapa supaya banyak keluar gini pak cabang buah ya ini kan dari masing-masing ini kan banyak keluar cabang buah dari cabang buah itu keluar buah kan biasanya kan rata-rata keluar daun keluar seludang calon buah calon buah itu diharapkan begitu nah kalau tidak dipangkas begini terus begini terus jadi satu pak jadi satu ya jadi satu ya ya ada beberapa contoh kan kalau tidak dipangkas cuma satu itu diharapkan ini terus ya bu disini beri dapat 1,2,3,4,5,6,7 pas lah yang ininya dibuang yang mudahnya yang ini sisakan ya kalau tidak 7 6 juga tidak apa-apa lah ya jadi nanti kebawah 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 atas 3 seperti itu aja seperti yang yang dari itu kan tapi itu lebih cepat nanti karena besar bawahnya jadi kalau dari sulur panjat itu berarti kebawahnya 3,4 berarti dari masing-masing buku itu keluar akar biasanya jadi pertumbuhan makanya paling cepat makanya sebaiknya emang bagusnya pakai selur langsung tapi kan keterbatasan bahan tanaman nah itu pakai itu tapi kalau untuk nyulam kayaknya bisa cukup kalau udah di itu kan ada 50-an ya sini ya eh 200 ya 100 yang sini 100 yang mati yang mati 100 yang untuk nyulam kebutuhannya 100 100 pas yang ini jenis apa sih kekaling 106 106 ya murahnya cukup kalau enggak ya dari itu seperti bagian dari holly bag semoga makasih tapi kalau ini ada kalau 100 lah sejenis begini ya Pak ya ada ya kemarinnya ada sensus yang semacam gitu ya Pak ya normal itu ya kalau normal gini pasti ada lah dari siu berapa nih dari seribu kan seribu kan seribu kan seribu juga udah mati 160 tetap padahal tetap di bumbun semua ada yang lebih kerja lagi itu Pak masih di bumbun Pak hilang nanti itu kan ada yang diganti 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 di sulam jadi berarti nanti yang kosong tetap ada bumbun ya karena kan akan ditanam baru sudah di bumbun dan tinggal mukup kita sama-sama tapi yang mau bumbun nanti kita mau nanam baru artinya sebuah di bumbun terus itu nanti pas bumbun itu hujannya udah mulai stabil jangan sekali hujan sekali langsung jangan seminggu yang ditunggu tunggu 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 kondisi tanaman kesehatan tanaman nanti kita memantaunya dua memantau pertumbuhan dan memantau kondisi tanaman kesehatan tanaman yang sudah dilakukan untuk memantau pertumbuhan amin ya ya yang sama Bu Indri yang biasanya diwakilkan menurut Pak Ridwan Pak Ridwan Pak Ridwan Pak Ridwan Pak Ridwan Pak Ridwan nah sekarang ya terkait dengan memantau kesehatan tanaman jadi ini berhubungan dengan ada tidaknya penyakit ya setelahnya agak rupa di sini untuk jelaskan nanti Bu Indri saya beri beberapa gambar ya ya nanti Bu Indri kapan-kapan bisa disini lagi dengan teman-teman yang setiap harinya di di lapangan ini ya jadi kalau kita untuk melihat ada tidaknya penyakit atau ada tidaknya hama biasanya kita melihat kondisi tanamannya terus nomor dua kita melihat ada tidaknya penyebabnya ya penyebabnya jadi kalau misalnya nih nanti di yang dipakai bisa bagaimana yang ini yang ini ya jadi nanti kan disini misalkan melihat secara umum tanamannya ya layu atau tidak seperti itu nanti misalkan layu nanti dari layunya itu ada yang lainnya misalkan ada tidaknya serangga ada tidaknya penyakit itu di take lagi jadi jadi nanti ada beberapa beberapa pengamatan nanti cara memutuskan apakah itu sakitnya karena A, B, C, D nanti dari beberapa pengamatan itu dikumpulkan jadi satu jadi misalkan tanamannya layu terus nanti dilihat daunnya warnanya kuning apa tidak terus dilihat lagi di batangnya ada warna ada ada hitam-hitamnya apa tidak jadi jadi nanti dari satu set data itu ya kita akan lebih mudah untuk menentukan kira-kira tanaman itu sakitnya karena penyakit karena menggerik batang ya kan atau karena tidak dirawat ketahuan itu pak kalau tidak dirawat ketahuan paling gampang nangis bayi-bayi justru justru kita itu sebenarnya paling gampang menentukan tanaman itu sakit atau tidak kalau dia itu sudah dirawat benar kalau sudah dirawat benar sesuatu yang aneh nanti kita lebih mudah lagi untuk menentukan bahwa penyebabnya adalah gitu ya jadi masalahnya nanti disini ada sedikit keterangan mengenai gimana layunya saya rasa untuk yang layu itu tidak terlihat ya pak tidak terlihat yang layu nanti kalau tiap hari jalan pasti ketemu yang layu yang dimaksud yang kita masuk layu dengan yang tidak itu kita bisa membedakan terus kalau yang bagaimana misalkan tidak layu tapi warnanya kuning itu bisa dilihat di kebun yang berapa itu silahkan ya hukun 2 hukun 2 itu kan kalau kita lihat sepintas kan kita lihat mana yang tidak layu tetapi kuning ya terus misalnya nanti kalau misalkan lebih detail lagi dilihat lagi daunnya misalnya ada putih ada putih-putihnya atau tidak daunnya nanti kalau misalkan ada putih-putihnya di cek lagi dibaliknya ada kutuhnya nggak kalau dibaliknya ada kutuhnya yang ada coklat seperti sana kemarin berarti dia disebabkan oleh serangga atau hama tapi sebaliknya kalau dibaliknya tidak ada apa-apanya tapi tetap warnanya putih-putih itu biru nanti kalau misalkan kuning agak layu itu bisa dilihat di sebelah sana di ujung itu ini fotonya ada tapi nggak bisa ya jadi misalkan di sini tanamnya agak bagus tapi yang di belakang agak jelek jadi misalkan di sini ada kuning 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 itu tidak walaupun sakit tapi tidak karena penyakit tapi karena misalnya kurang kuku kurang nutrisi jadi seperti itu ini diganti dulu tapi setelah hujan setiap kali lah ada hujan setiap kali nanti ganti lagi ganti tajarnya yang mati-mati kan banyak ya nanti ganti ini bisa sebesar yang minimal minimal tapi jangan maksimalnya enam lah lima ya lima 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 sebaiknya begitu Pak semuanya kalau bisa semuanya karena nanti akan mungkin bisa hancur gitu kan sini aja lari tolong aja itu sama seperti pagi lah ya kan harus rempah nih yang satu-dua-dua-dua-dua sekarang dilihat aja apakah siapa tahu mungkin dengan yang penyemprotan itu sana nggak ada mungkin gitu ya itu akan lebih baik itu makanya kalau diserempakan bisa langsung kalau disana semprot ini enggak dimaksudnya diseling berapa minggu gitu kan sama selamat menikmati selamat menikmati